Oke guys, selamat datang kembali di RK Channel Oke guys, kembali lagi di RK Channel Tempatnya berbagi informasi sederhana Tutorial sederhana Ataupun tips-tips sederhana Untuk sahabat-sahabat RK Channel Dimanapun berada Mau di Papua, mau di Maluku Dari Sabang sampai Merauke lah Pokoknya Santero Jagat Buat sahabat-sahabat RK Channel Oke guys, yang belum subscribe RK Channel Silahkan di subscribe dulu Di like, terus di share Kalau memang video ini bermanfaat Untuk sahabat-sahabat RK Channel Dimanapun berada Oke guys, kali ini Temanya adalah kita akan mem-backwash Tong filter Atau filter tong Sama aja ya, tong filter atau filter tong Sama mbak Elah Pokoknya banyak yang masuk ke saya Yang menanyakan Bang, kalau pakai filter ember Atau filter tong itu katanya Nggak maksimal gerti ya Kata siapa ya Buktinya Saya punya kolam jernih-jernih aja Nggak percaya Emang apa sih nggak boleh? Sombong Tapi sebelum Melanjutkan video ini Yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Karena subscribe-nya kalian itu Sangat berarti buat saya Agar channel ini bisa terus bertembang Dan bisa terus melebarkan sayapnya Kemana pun berada Oke guys Woy bocil Apa ini loh? Oke, ini ada bocil Jadi Yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Selanjutnya Saya mau lanjutkan ngopi saya dulu Oke Silahkan saya kasih waktu untuk subscribe Halo, balik lagi di RK channel Nah Banyak yang menanyakan bahwa Tong filter itu nggak maksimal Kita dulu dong Ya Nggak tahu Ini Rempong 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 Ya Jadi Katanya nggak maksimal Kalau Tong filter itu Nggak jernih Kata siapa Nah Kolam Saya Bikinya jernih Ya Kita lihat ya Oke Kita lihat Tuh Ikan Ini filternya Tuh Dua ember Dan ini ikannya Tuh Ya guys Nih Begini-giniin Nah Ikan nyamperin tuh Ya kan Berarti ikannya sehat Airnya sehat Ya Jadi Jadi Kalau memakai tong filter Apakah bisa jernih dan sehat Airnya Pasti bisa Ya Jadi terbukti Seperti itu Nah Kali ini saya ingin membackwash Filter saya Karena sudah hampir 3 bulan Saya nggak backwash Karena kesibukan Shooting lah Atau apa Kali ini saya akan Memperlihatkan ke teman-teman Sekotor apa sih 3 bulan itu Nggak di backwash Dengan kapasitas Ini kolam Panjangnya kurang lebih 3 meter Lebarnya itu 1 meter setengah 1 meter setengah Tapi bentuknya L Jadi Kapasitas airnya Sudah bisa ketahuan Dan ember filternya Harus berapa Kalian harus tahu juga Dan isi ikannya itu Yang penting-penting Jangan terlalu banyak Ya Kalau kebanyakan Takunya sesek Dan Kepadatan penduduk Bisa Oksigennya Berkurang Oke guys Kita lihat Cara membackwash Dari RK Genal Oke guys Simak terus videonya Jangan di skip Yang belum subscribe Jangan subscribe Nyalakan loncengnya Share Like Nah Supaya berguna Buat teman-teman Oke Kalau ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Ataupun Anda yang mau review apapun Silahkan tulis di kolom komentar Siapa tahu aja Ada umur panjang Saya akan review Apa yang diminta oleh Sahabat-sahabat RK Genal Dimana Oke guys Oke guys Inilah filter saya Dua ember Untuk Kapasitas Kolam 3 meter Kali Satu setengah Yang berbentuk L Kita lihat Apa namanya Kotornya Selama 3 bulan Ini Tidak pernah di Backwash Oke guys Kita lihat Isinya Sekotor apa sih Ini filter Selama 3 bulan Tidak di backwash Ya ini Chamber terakhir Bisa lihat ya Itu Ya dibilang kotor Lumayan ya guys Tapi Chamber yang Pertamanya Wow Tuh ya Lumayan Banyak lumut Banyak Apa ya Banyak Udah banyak kotoran lah ya Tuh Nah Bagaimana cara Ngebackwash nya Di makrus Di RK Channel Yang belum subscribe Silahkan di subscribe Oke guys Nah ini saya pakai Filter Sistem vortex ya guys Sistem vortex Ini Yang Camber satunya Udah Sangat kotor Camber duanya Juga Lumayan lah ya Lumayan kotor Tapi Saya Berbagi tips Ke teman-teman Kalau mempunyai Camber seperti ini Jangan langsung Dua-duanya Dibersihkan Jadi cukup Satu-satu dulu Nah Saya akan Membersihkan Yang satu ini Aja dulu Camber satu Ya Agar Camber duanya Nanti dibersihkannya Setelah dua minggu Atau seminggu Kemudian Baru kalian bisa Backwash yang kedua Kenapa sih Nggak langsung Dua-duanya bang Ya Karena Takut Jat-jat aktifnya Yang ada disini Bisa hilang Atau bersih semua Nah Bersih semua Nggak ada Jat pengurainya Jadi Jadi Saya akan memberikan tips Ke teman-teman Kalau cara Membackwash Seperti ini Adalah Pilih salah satu Aja Jangan langsung Semuanya Dibersihkan Ya Jadi Saya akan Membackwash Filter yang pertama Dulu Karena Portornya Sudah Lumayan Isinya Apa aja Bang Silahkan Tulis di kolom Komentar Kalau memang Ini nanti Akan saya Bongkat Kalau memang Ada teman-teman Yang mau Kau isi Dalamnya Oke guys Kita buka Filter airnya ini Tapi sebelumnya Karena saya pakai Sistem Portex Saya akan Tutup Aliran Keran yang ada Disini nih Ya Keran yang masuk Filter saya akan Tutup Yang dari mesin Saya akan tutup Supaya Nggak ada air yang Masuk lagi ke Chamber Atau Filter ember ini Oke Kita akan buka Dan disini Saya sudah memberikan Keran Ini untuk Chamber yang kedua Ini chamber yang pertama Jadi Chamber yang pertama Yang saya akan Buat Chamber keduanya Nanti mungkin Next video Akan saya Kasih informasi Makanya Yang belum subscribe Silahkan di subscribe Dan nyalakan loncengnya Biar tidak tertinggal Tutorial atau Informasi sederhana Dari RK Channel Oke guys Oke guys Nah Kalau Airnya Sudah Habis begini Sudah di kuras Saatnya Kita Menyiapkan Air bersih Untuk Disiram Kesini Jadi nanti Si kotorannya Itu biar turun Melalui bawah Yang tadi Keran sudah Dibukar Seperti ini Oke Kita Kita siapkan dulu Apa Air besinya Guys Oke guys Oke guys Kita tinggal Menyeram Air bersih ini Ke Chamber yang Pertama Jadi Biar si kotorannya Itu Bisa keluar Ngalir lewat Keran Yang tadi Kita buka Oke guys Terima kasih oke guys nah ini tadi kita udah apa ya kita udah siram pakai air bersih kita lihat hasilnya udah dinyalain lagi filternya ya terlihat bening oke ini yang chamber keduanya jadi begitulah cara untuk membackwash yang benar kita lihat kolam saya yang masih bening ikan juga sehat oke guys coba kita kasih makan ya 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 Oke guys, itulah cara Membackwash Filter tong atau filter ember Cara dari RK Channel, tips RK Channel Yaitu adalah Jika kalian mempunyai 2 chamber Atau 2 tong filter Jangan langsung di kuras atau di backwash Jadi pilihlah salah satu Backwash mana dulu Mau backwash yang filter pertama Atau tong yang pertama Atau chamber yang pertama Nanti nextnya Baru selan 2 minggu Baru kalian bisa backwash Chamber berikutnya Jadi jangan chamber semuanya di backwash Karena takutnya Jat pengurannya itu jadi hilang Jadi kolam teman-teman pun gak sehat Akibatnya ikan banyak penyakitnya Nah, itulah tips dan tutorial sederhana Dari RK Channel Yang belum subscribe silahkan di subscribe Karena subscribe itu sangat berguna bagi channel saya Dan bisa selalu berkembang Dan bisa memberikan informasi-informasi Atau tutorial sederhana Untuk sahabat-sahabat RK Channel Dimanapun berada Ingat sekali lagi Jika kalian ingin membackwash filter Kalian jangan membackwash semuanya Jadi pilihlah salah satu chamber yang ingin kalian backwash Makanya Biar tetap sehat Selalulah backwash filter kalian Minimal Ya minimal Sebulan sekali Atau 2 bulan sekali Itu pun bisa Oke guys Itu aja tips dan tutorial dari RK Channel Semoga bisa Bermanfaat untuk sahabat-sahabat RK Channel Dimanapun berada Dan bisa di aplikasikan Yang belum subscribe sekali lagi Tolong di subscribe channel saya Agar channel saya bisa berkembang Dan bisa berguna Bagi sahabat-sahabat RK Channel Dimanapun berada Oke Itu aja dari RK Channel See you next video Sub indo by broth3rmax